Halo semuanya, kembali lagi di Harian Project Kali ini kita bakal gambar ini Dan kali ini akan sedikit berbeda Karena kita bakal bikin quick tutorial Jadi gak bakalan semua proses aku tunjukin ke kalian Tapi step by step yang pentingnya bakal aku kasih tau ke kalian Karena quick tutorial langsung aja gak usah banyak ngomong Kita langsung ke tutorialnya Disini aku udah buka debilustrator Ukuran kanvasnya 800-800 Kita masukin dulu referensinya Dan kita bakal mulai sketsa Kita bikin layer baru, kita namain sketsa Terus kita pake paint brush tool Shortcutnya B Kalian bisa juga double click di brush ini Lalu kita bisa masuk ke pengaturan ini Kalian bisa atur smoothnya Kalian tinggal oke kalau udah cocok Kalian juga bisa atur di brushnya Klik dua kali dan kalian bisa atur pengaturannya Nah disini kalau kalian pake pen type Kalian bisa pake pressure Kita bias aja Dan kita bakal langsung mulai sketsa Dengan mengganti warna brushnya ke yang lebih mencolok Kayak merah gini Kalian bisa atur-atur ukurannya Dan kita bakal langsung mulai sketsa Prosesnya bakal sama Aku bakal bikin sketsa Jadi kita akan langsung skip aja proses ini Langsung ke hasil jadinya Oke ini dia hasil jadinya Kita tinggal tambahin detail-detail kecil Dan kalau udah selesai Kalian rasa udah selesai Kita bakal bikin layer baru Kita sekarang mulai bikin layer baru Kita lock dulu Kita bikin layer baru Namanya adalah outline Oke setelah itu Kita bakal kecilin dulu opacity-nya Dan bisa bikin outline dengan lebih mudah Kita masih pake tool yang sama Yaitu paint brush tool Shortcutnya B Kita tinggal ganti warnanya jadi hitam Sebelumnya tadi aku lupa bikin kacamatanya Sekarang aku bikin kacamatanya di beda layer Dan kita bisa lanjutin lagi outline-nya Di proses ini kita bakal Tracing aja dari sketsa kita Sampai semuanya punya outline Atau yang kita anggap penting-penting aja Dikasih outline Di step ini Kita ada yang perlu diperhatikan Yaitu di bagian alis ini Kita bisa pake brush tambahan Yaitu Blub tool Atau shortcut-nya shift B Kalian bisa pake ini Buat bikin alisnya Ini bakal ngebuat Alis jadi lebih bervolume Kayak gini Dan kalian juga bisa pake eraser tool Atau penghapus Shortcutnya shift E Dan kita bikin Alisnya satu lagi Kayak gini Kalau kurang lunti bisa hapus pake Eraser Kalian juga bisa atur Size-nya Blub tool ini Pake kurung siku Untuk memperbesar dan memperkecil Bedanya kalo kalian pake Blub tool adalah Kalian gak bisa Dengan mudah mengeditnya Jadi kalo kalian pake Paint brush tool Tadi yang Shortcutnya B itu Kalian bisa edit dia Pake direct selection tool Kayak gini Nah buat Alisnya ini juga Kalian bisa pake Blub tool Dikecilin lagi Size-nya Terus dibesarin Untuk mata dan pipinya Kalian bisa pake Shape biasa Tingkaran Atau ellipse tool Tinggal kita Warnai Kayak gini Selebihnya adalah Proses yang sama Kita bisa skip Di bagian ini Oke kita Kita udah hampir selesai Buat outline-nya Sekarang kita bakal Bikin layer baru Buat bikin warnanya Kayak gini Kita namain aja Misalnya Warna Atau sebagainya Dan kita bakal pake Tool baru Yaitu Pencil tool Disini letak Pencil tool Shortcutnya N Kalian tinggal Gambar aja Daerah mana yang bakal Kalian kasih warna Kalian tinggal Kasih warna Di si Daerah yang kalian Garis tadi Pake pensil tool Kayak gini Ini sebagai penanda Apakah Daerahnya udah benar Atau enggak Jangan lupa Layer warna ini Kalian simpen Di bawah outline Kalau udah benar Kalian bisa Balikin lagi Dia ke outline Kayak gini Di switch Terus kalian bisa lanjutin Di semua daerah Yang mau kalian warna Kalau kalian mau Bisa Di beda-beda layer Warnanya Ataupun Di layer yang sama Itu optional Selebihnya Prosesnya sama Kalian tinggal Pilih bagian mana Yang mau kalian warnai Kalau kalian merasa Masih kurang Sama hasilnya Hasil daerah Pencil toolnya Kalian masih bisa Perbaiki Sama pensil toolnya Itu sendiri Kayak gini Tinggal digambar Ulang lagi aja Di garis yang Itu juga Jadi kalian bisa Memperbaiki Garis yang kalian mau Kita bakal bikin Layer baru Namanya Back Untuk background kita Dan kita tinggal Kasih dia Shape Rectangle tool Di belakangnya Dan jangan lupa Simpen layernya Di bawah Outline Dan juga Di bawah warna Kayak gini Dan kita tinggal Lanjutin Proses coloring Yang awal tadi Oke Tahap Pewarnanya Hampir selesai Sekarang Kita bakal Bikin layer baru Buat Bikin bayangan Bayangan Di gambar ini Kasih aja Nama Layernya ini Apa gitu ya Kita gambar Bayangan ini Juga masih Pakai tool yang sama Yaitu Pencil tool Shortcutnya N Kalian tinggal Gambar aja Di daerah-daerah mana Yang menurut kalian Disitu letak bayangan Dan gelap Gitu ya Kayak gini Misalnya Dan Prosesnya sama Untuk menambahkan Bayangan Di beberapa daerah Di gambar ini Oke Pembuatan bayangannya Udah selesai Dan sekarang Kita bakal ganti Warna Outline-nya Yang tadi kita Kasih warna Hitam doang ya Kita bakal ganti Jadi Warna mungkin Biru Tua Caranya adalah Dengan kita Seleksi satu Outline Lalu Seleksi Same Fill color Lalu kita Tinggal pilih Outline Fill outline Kayak gini Dan kita ganti Warnanya Ke biru Lebih tua Kayak gini Oke Kalau udah dirasa Cukup Kita bakal Edit sedikit Rambutnya Pakai Lasso tool Kayak gini Kita Seleksi aja Yang mau kita edit Dan kita Pakai Keyboard Arahin Kemana dia Mau kita edit Kayak gini Ini buat Edit Poin per Poinnya Kalian bisa Pakai Lasso tool Tadi Shortcutnya Adalah Key Oke Sekarang Udah Hampir jadi Tinggal kalian Rapih-rapihin Sedikit Pakai Pensil tool Ataupun Penghapus Bisa Yang ini Tinggal kita Warnain Kayak gini Nah mata ini Penghapus Besarnya Volumenya Kita bakal Coba Tambahin Volumenya Pakai Blub tool Lagi Sebelumnya Kita bakal Copy dulu Dia di layer Yang berbeda Agar kita bisa Lihat perbedaannya Kayak gini Kita tambahin Pakai Blub tool Tambahin aja Seleksi Terus kita tambahin Pakai Blub tool Nanti dia bakal Nyatu Dengan sendirinya Kalau warnanya sama Kayak gini Kita hapus-hpus Kalau yang dirasa Perlu diperbaiki Kita juga Besarkan sedikit Matanya ALT Buat duplikat Terus kita tinggal Hapus yang sebelumnya Oke Kita lihat Perbedaannya Ini adalah Setelah aku tambah Volumenya Karena tadi kita Udah bikin Kopiannya Di layer sebelumnya Kita bisa Coba lihat Perbedaannya Kayak gini Kita lihat Ini yang Tanpa volume Ini yang udah Aku tambah volume Beda dikit ya Tapi Kita pake yang Udah kita tambah volume Kita bakal lanjut Buat bikin Ornamen-ornamennya Kita tinggal pake Paint brush tool aja Soreknya Shift B Dan kita tinggal Gambar Kayak gini Mungkin Atau terserah kalian Mau gambar apa Nah mungkin Itu dia ya Cukup segitu Quick tutorial Dari aku Kalau kalian Lebih suka Step by step Kalian bisa Lihat Di video aku Sebelumnya Ada di atas sana Kalian bisa Cek Tapi kalau kalian Lebih suka Yang quick tutorial aku Silahkan like Comment dan Jangan lupa juga Subscribe Dan aktifkan Lonceng notifikasinya Agar kalian Gak ketinggalan Video-video Dari Harian Project Kalau kalian Masih punya pertanyaan Atau mau request Video baru Silahkan tulis di kolom Komentar di bawah Oke sekian dari aku Dan terima kasih Sub indo by broth3rmax